Oke sobat youtube, balik lagi di otomotif ringan Oke jadi tentunya kembali lagi di channel MRDOfficial dan masih di seputaran otomotif ringan Jadi buat teman-teman yang baru bergabung ke channel ini dan menonton otomotif ringan ini Kalian bisa cek video-video lainnya yang berhubungan dengan otomotif ringan di channel ini Kali aja dari kalian ada yang membutuhkan sebuah video yang sudah pernah saya buat Oke kalian bisa cek-cek di channel ini dan jangan lupa klik tombol subscribe Nah jadi di video kali ini saya akan memberikan sebuah tutorial Bagaimana cara menghubungkan senja belakang atau stop lamp motor NMAX kalian Itu agar bisa terhubung ke holder fiction atau holder lainnya yang sudah bisa mengontrol lampu senja di motor NMAX Jadi seperti apa nanti videonya, kalian harus pantengin video ini sampai selesai Karena video ini sangat bermanfaat yaitu lebih mengawetkan sebuah lampu senja dari motor NMAX kalian Yaitu dari sennya dan juga stop lamp belakangnya Oke jadi sekarang kita langsung saja ke pembahasan Let's go! Oke jadi sekarang kita coba dulu Kalian harus tahu sebelum saya menghubungkan kabelnya Jadi ini holder fictionnya sudah dalam posisi on senja Nah jadi senjanya sudah menyala di bagian depan Sennya juga menyala senjanya Kemudian sekarang kita cek ke belakang Nah senjanya juga menyala ya di belakang yang warna merah kecil ini Oke jadi menyala Kemudian sekarang kita coba offkan atau matikan Oke jadi itu senjanya sudah dimatikan Kita lihat ke depan sudah mati di bagian sen dan senjanya Kemudian di belakang nah ini masih nyala di bagian belakang senjanya Nah sekarang kita langsung saja ke pembahasan Nah jadi yang kita butuhkan hanya kabel ini dan kita harus membuka di bagian depan dan di bagian samping Yang ini yaitu delta boxnya untuk menghubungkan kabel ini dari depan ke belakang atau ke bawah atau ke samping Nah jadi pertama-tama kita harus buka dulu di bagian depannya Yaitu windshield dan cover di bagian depan atau atasnya ini yaitu di dasinya ini Kita buka terlebih dahulu Oke itu windshieldnya sudah terbuka Kemudian tinggal kita buka cover ini Cuma ada 3 baut el yang harus kita lepas Oke tinggal angkat Nah itu kabel-kabelnya sudah kelihatan Jadi disini kita cari kabel senja dari holder fictionnya Atau saklar fictionnya Nah jadi kabel senjanya itu adalah yang berwarna merah Yang ada list hitam di soket berwarna biru Jadi ini adalah kabel senja dari holder atau saklar fiction yang sudah terpasang di motor Yamaha N-Max ini Jadi ini dia Nah jadi langkahnya itu kita tinggal kupas sedikit kabelnya di bagian sini Kalian kupas terus nanti setelah terkupas kita tinggal jumper Kita hubungkan menggunakan kabel Jadi saya menggunakan kabel yang kuning tadi Nanti saya akan jumper di bagian yang sudah saya kupas disini Setelah di jumper baru kita bisa menghubungkannya ke senja bagian belakang atau stop lemnya Lewat jalur yang berada di bawah di bagian delta box yang di sebelah kiri Oke jadi kita kupas terlebih dahulu ya Nah setelah terkupas dan terjumper Itu hasilnya seperti ini Jadi ini sudah terhubung kabelnya yang sudah saya sambung Kemudian kita masukkan ke dalam sini Dan kita tarik kabelnya itu nanti ke bawah Oke jadi yang perlu kita lakukan sekarang adalah Membuka delta box yang di sebelah kiri terlebih dahulu Kita tinggal buka saja Oke jadi ini sudah terbuka seperti ini Caranya sangat mudah sekali Setelah itu tinggal kita tarik kabel yang sudah kita sambungkan di atas tadi Kita tarik ke bawah Oke seperti ini Nah jadi ini sudah terbuka di bawah Dan sekarang kita tinggal cari kabel senja dari motor NMAX ini Yang salurannya ke belakang atau ke stop lamp Jadi tempatnya itu ada di bagian sini yang sudah dibungkus dengan plastik ini Kita buka dulu plastiknya seperti ini Kalian bisa menggunakan apa saja yang penting bisa merobek plastiknya Nah itu sudah kelihatan kabel-kabelnya Jadi kabel senja dari motor NMAX ini adalah kabel yang berwarna biru Jadi kita keluarkan kabel yang berwarna biru ini Oke kita tarik sedikit ya Kita keluarkan terlebih dahulu Kemudian kabel yang berwarna biru ini Tinggal kita potong menggunakan gunting Nah seperti ini sudah terpotong Kemudian di bagian yang Nah yang ini nih yang salurannya ke belakang ini Ini nanti kita jumper Atau hubungkan dengan yang Kabel kuning yang sudah saya hubungkan di atas Jadi kita kupas dulu Kedua kabelnya Kabel biru dan Kabel kuning ini Yang kuning ini yang sudah saya hubungkan dengan holder fiction ini Kita ukur dulu panjangnya Agar sesuai dengan kebutuhan Biar tidak terlalu panjang Dan tidak juga terlalu pendek Seperti ini Kita potong Oke Setelah terpotong Tinggal kita kupas Di ujungnya Oke jadi setelah terkupas Tinggal kita jumper saja Atau kita sambungkan Dengan Kabel senja Yang berwarna biru ini Yang dari motor Nmax Oke kita sambung Nah ini sudah tersambung ya Sudah terjumper Seperti ini Kemudian kita amankan Dan pakai isolasi Nah jadi ini dia hasilnya Sudah terjumper Nah itu saya juga sudah isolasi Jadi ini aman Kalau kena air Nah sekarang kita sudah selesai Pemasangan kabelnya Kemudian kita tes Kemudian kita tes sebelum merapikannya Oke kita nyalakan dulu motornya Kita tes Oke ini Nah senjanya on Kita lihat di depan Nah ini on ya senjanya Sama ratingnya Atau sendnya on Kemudian kita beralih ke belakang On juga Jadi normal Seperti semula Kemudian Sekarang yang Kita tunggu-tunggu adalah Maukah juga Senja belakangnya mati Kita off kan dulu Senja holder fixennya Itu sudah off Nah depannya Sudah off Senjanya sudah mati Kemudian kita lihat di belakang Iya Kalian bisa lihat sendiri Sudah mati Juga Mengikuti dengan Senja depan Jadi saya sudah berhasil Menghubungkan Senja belakang Motor NMAX Ke Holder fixen Jadi Ini manfaatnya Sangat bagus sekali Kita bisa Lebih awet Menggunakan Lampu Atau Apalagi Kalau kalian Menggunakan Stop lamp Stop lamp Yang mahal Seperti JPA Kalian Alangkah baiknya Menghubungkannya Dengan Holder fixen Agar Lampunya Lebih awet Dan Lebih aman Digunakan Kita juga Bisa Melakukan Kontrol Dari Holder fixennya Mau kita Nyalakan Kapan Dan Mau kita Matikan Juga Kapan Oke Jadi Seperti ini Dulu Pembahasan Di video Kali ini Semoga Bisa Bermanfaat Untuk Kalian Dan Untuk Kita Semua Jangan Lupa Klik Tombol Subscribe Like Share Dan Comment Juga Jadi Pentangin Terus Otomotif Ringan Tentunya Di channel MRD Official Oke Jadi Sampai Ketemu Lagi Di video Berikutnya See you And Bye Bye